Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat siang selamat sore dan selamat malam Hai teman-teman di video kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke sebuah tempat ya teman-teman Hai jika teman-teman penasaran kira-kira saya kemana ikuti video ini sampai akhir ya teman-teman Terima kasih dan selamat menonton selamat menikmati ini adalah jalan general gata Tsuburoto ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang selamat menikmati hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 saya pagi ini akan melakukan atau akan menjemput di sebuah lokasi yang tentunya lumayan jauh dari Jakarta tapi kalau kondisinya lancar seperti ini itu biasanya satu jam saja sudah cukup ya sampai lokasi mudah-mudahan memorinya tidak kepenuhan ya ini teman-teman biar supaya ke suit semua sampai dengan lokasi tapi apabila nanti memorinya penuh mungkin ya sesampainya saja ya ini namanya jalan tol dalam kota kalau hari Minggu khususnya pagi-pagi seperti ini lancar sekali ya teman-teman nah yang itu ada patung ada sebuah patung di depan itu terkaitu patung daerahnya pancoran ya teman-teman kalau nama patungnya saya sedikit lupa saya menyebutin takut salah untuk kecepatan di jalan tol dalam kota ini itu maksimumnya 80 km per jam ya teman-teman tapi kadang-kadang banyak pengendara lain yang tidak mematuhi aturan dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam terima kasih telah menonton! 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 untuk yang lurus itu arahnya ke Bekasi Karawang dan Bandung ya teman-teman dan untuk yang ke kiri dan paling kiri itu arahnya ke Tanjung Priuk Ancol dan bisa juga airpot ya teman-teman ini kita sebelah kiri tapi ambil lajur sebelah kanan karena kita mau menuju ke Bogor ya teman-teman yang kalau yang ke kiri itu bisa ke Tanjung Priuk kalau yang ke kanan itu ke Bogor yang ke jalan tol Jagorawi ini kecepatan maksimumnya 100 km per jam dan minimumnya 60 km per jam ya teman-teman ini kita sudah memasuki tol Jagorawi itu sebelah kiri ada bangunan atau ada untuk LRT ya teman-teman tapi masih belum beroperasi karena itu belum seluruhnya selesai ini rencananya LRT dari Jakarta menuju ke Cibubur ya teman-teman untuk sementara jaraknya mungkin nggak tahu kalau kedepannya sampai mana juga nggak tahu tapi untuk sementara pembangunannya sampai Cibubur ya dari sini kalau sudah diatas jam 6 ini tepatnya jam jam 6 lebih 21 ya teman-teman itu sudah mulai rame tapi sebelum jam 6 contohnya jam 5 atau setengah 6 gitu ya hidup masih lumayan lancar ya teman-teman karena biasanya hari Minggu seperti ini itu banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya itu berwisata ke daerah Puncak ya teman-teman karena di Puncak sendiri atau di daerah Banggor sendiri itu banyak wisata ya teman-teman contohnya ada Taman Safari Indonesia ada juga kebun teh ya ada juga The Jungle dan masih banyak lagi wisata-wisata yang menarik disana ya teman-teman kita sebelah kiri saja ya teman-teman karena saya tidak mau cepat-cepat karena ini saya pergi sendiri mau ke Gunung Nelis ya teman-teman jadi saya bisa melakukan pelikutan ini saya kecepatan hanya 100 km per jam ya teman-teman sesuai yang di Kepangisikan yaitu 100 km per jam ya itu 100 km per jam ya selamat menikmati selamat menikmati rame tapi lancar sudah memasuki km8 ya teman-teman kurang lebihnya 1 kg di depan itu ada race area ya teman-teman kalau teman-teman sedang melakukan perjalanan di perjalanan tol ini jika ingin mengisi goselin atau BBM bisa menepi sebentar di race area ya teman-teman kurang lebihnya 1 kg dari sini ini ya Disitu lengkap ya teman-teman Area-nya lengkap Terima kasih telah menonton Satu kilometer dari sini Ke bubur atau ke jombol bisa ya teman-teman Kita ambil lagi lajur sebelah tengah Lajur tengah seperti ini Itu namanya lajur ketiga ya teman-teman Satu sebelah kiri Sebelah kiri itu bahu Lalu satu, dua, dan tiga Ini saya sedang berada di lajur tiga ya teman-teman Yang paling kanan itu lajur empat Dulu disini itu ada gerbang Cibubur utama namanya Tapi sekarang sudah tidak pakai gerbang Cibubur utama lagi Pembayarannya Itu di setiap luar highway Atau total ya teman-teman Mau keluar di Cimanggis Atau di Ciawi Atau dimanapun Itu bayarnya sama ya teman-teman Kecuali kalau mau keluar dari area jalan tol jagorawi Beda nama tol, mbak Manya Itu baru dikenakan biaya lagi Tapi selama perjalanannya di tol jagorawi Kita walaupun jauh keluar sampai dengan Ciawi nanti Itu bayarnya tetap sama Contohnya seperti ini Kalau misalnya kita kawal ke Depok Itu baru pembayarannya beda lagi Karena sudah keluar dari tol jagorawi Dan melakukan perjalanan tol yang baru lagi Itu baru bayarnya beda Ada penampahan dari bayar tol jagorawi Dan bayar tol Depok ya Di sini juga nantinya Bisa tembus rencananya ya Itu tembus sampai dengan Cibitung Tapi proses pembangunannya sedang masih dalam pengerjaan Tidak tahu tahun berapa bisa dioperasikannya Untuk sementara hanya bisa ke Depok udah bisa ya teman-teman Kalau yang sampai ke Cibitung Itu belum bisa ya Belum selesai tahap pembangunannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Hai tepat di KM 38 mereka melintas bertemu dengan saya lagi ya sepertinya dia mau keluar di sekitaran Bokor karena dia ngambil laju tengah ya teman-teman mungkin mau keluar di sekitaran Bokor karena kita mau ke arah sebelum puncak sih ke arah sana jadi saya keluarnya di Ciawi saja ya kemudian jalanannya belum ditutup ya teman-teman karena biasanya itu dibuka one way atau satu arah biasanya satu orangnya itu pagi-pagi ke arah naik atau ke arah puncak itu ditutup prioritas yang dari puncak ke Jakarta ya teman-teman untuk siang sekitar jam satuan itu baru prioritas dari arah oh sorry sorry saya kembali yang ke arah puncak pagi-pagi ini biasanya ditutup ya dan yang nanti dibukanya lagi itu sekitar jam sembilanan atau jam sepuluhan ya saya juga sudah lupa dan tidak tahu update terakhirnya seperti apa apakah sudah ada perubahan atau belum kalau biasanya saya dari arah puncak ya jam-jam satuan atau setengah dua an itu sudah satu arah ya dari puncak menuju Jakarta nah untuk yang dari Jakarta ke puncak untuk jam segitu jam dua atau jam setengah dua itu di tutup ya di tutup ya di sekitaran ciawinya ini sedang ada apa pelebaran jalan juga jalan tol ya ini tadinya dua lajur tambah bahu mungkin ini mau ditambah satu lagi ya nanti mungkin jadi tiga lajur mudah-mudahan belum ketutup ya teman-teman nanti kalau sudah di gerbang tol ciawinya sudah bayar tol itu mudah-mudahan nggak ditutup ya tapi kalau misalnya ditutup karena saya masih lama ininya saya nggak papa akan mengikuti tapi biasanya kalau jam-jam segini jika saya tidak sendiri dan harus cepat-cepat sampai itu alternatifnya jika ditutup bisa lewat sentul ya teman-teman tadi ditutup saat itu bisa keluar nanti melalui jalan bukit sentul ya teman-teman lanjut ke jalan bukit pelangi nanti akan tembus di gunung gelis ya teman-teman karena tujuan akhir saya adalah di gunung gelis Bogor Jawa Barat Indonesia Halo teman-teman yang ada di luar negeri yang masih menyimak perjalanan saya terima kasih how are you today welcome to my channel friend thank you so much ini sudah memasuki gerbang tol Jagarawi ya di sini saya mau baru mau bayar kalau tidak salah bayarnya itu Rp7.000 ya teman-teman tapi nggak tahu sudah naik apa belum kita coba ya sudah naik ataukah belum kita ngambil lanjur yang ini aja nih untuk bayar apa-apa maaf karena Alhamdulillah ya perjalanan hari ini tuh lancar tidak ada masalah apapun masalahnya hanya saya sendiri sedang ada masalah hari ini sebetulnya seharusnya saya berangkatnya jam 4.50 sebetulnya hari ini saya sedang masalah ini seharusnya saya berangkatnya jam 4.50 jadi 7.50 tapi saya alarmnya lupa untuk dinyalakan dan saya tidur dari sore tidak ingat apapun dan terbangun pagi lagi itu saya kaget sekali karena sudah terlambat saya untuk memulai aktivitas bekerja hari ini Ya mudah-mudahan tidak ada masalah ya Nantinya Kali ini saya kesiangan Jujurnya ya Yang Dan ini Yang lurus itu ke arah Sukabumi Dan yang lajur kiri Itu bisa ke Tama Safa